Oke teman-teman, jadi disini kita sudah memiliki 2 outboard sesuai dengan persyaratan ketika kita ingin membuat sebuah UI animation atau micro interaction pada Adobe XD. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat sebuah animasi ya dengan kedua outboard tersebut. Nah disini sebelum melakukan itu, saya akan memilih kedua layer ya. Kedua layer kita pilih, lalu kita group menggunakan ctrl G atau command G. Oke, setelah itu disini bisa kita hapus ya. Lalu kita pilih yang group ini dan kita pindahkan ke sini. Oke, nah untuk bagian yang pertama ini bisa kita pindahkan ke atas seperti ini. Lalu kita pilih button ini, kita pindahkan ke bawah seperti ini. Oke, setelah itu kedua button ini, nanti kita akan berikan opacity-nya menjadi 0 seperti ini. Oke, jadi di bawah appearance itu ada opacity 0. Oke, kita simpan dan disini saya akan menuju prototype. Oke, baik, pastikan saat ini kamu berada dalam prototype ya. Setelah itu kamu pilih output get started, lalu kita tekan home. Ini menandakan bahwa ketika kita preview atau pengguna membuka aplikasi kita, ini adalah halaman utama yang akan ditampilkan. Oke, jadi kita pilih get started. Disini ada tanda panah ya, seperti ini. Oke, lalu bisa kita tarik kepada target. Nah, disini action-nya auto-animasi dengan easy and out. Lalu disini 0,8 second ya. Disini kita pilihnya time biar secara otomatis. Setelah itu kita simpan. Lalu bisa kita pilih play. Nah, maka akan seperti ini ya. Oke, nah pertanyaannya adalah anggap bagaimana caranya agar kita membuat button dan text-nya ini tidak muncul secara berbarengan. Nah, sebenarnya pada Adobe XD ini sangat mudah sekali. Jadi kita hanya bermain layout. Kita pilih button get started. Lalu kita pindahkan ke bawah sambil tekan save. terus ke bawah hingga jauh sekali. Sehingga akan memakan waktu yang lama untuk button get started ini muncul sebelum sorry, sesudah text we built karir. Oke, nah disini kita play. Ketika kamu play, pastikan kamu memilih get started ya. Lalu kita play. Nah, seperti itu ya. Ternyata text-nya ini masih muncul berbarengan. Jadi disini mungkin bisa kita turunkan lagi ke bawah. Lalu kita coba play lagi. Nah, sudah sedikit lama ya. Sekarang kita pilih button get started lagi. Bisa kita ke bawah lagi. Well, harapan saya adalah bahwa Adobe XD ini memiliki fitur di mana kita hanya fokus kepada satu komponen. Jadi kita dapat memberikan sebuah pengaturan bahwa komponen tersebut ini akan muncul ketika yang ini sudah selesai. Nah, itu hanya tersedia pada flinto ataupun principle. Nah, sekarang disini kita bisa uji coba lagi. Oke, sudah sedikit agak lambat ya. Nah, ini adalah syarat utama ketika kita ingin melakukan sebuah user interaction design. Jadi harus memiliki lebih dari 2 artboard ya. Dan disini kita baru saja memiliki 1 artboard. Nanti pada video selanjutnya kita akan coba latihan menggunakan project aslinya. Oke, oke. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.